Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau, BDPBAP, Jepara melaksanakan panen perdana ikan bandeng di Pogdakan Cahaya Samudera Desa Bandung Harjo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Total ada sekitar 2 ton ikan, ikan bandeng kartini, yang berhasil dipanen parsial. Kami estimasi total panen bisa mencapai 7,5 ton sampai panen akhir. Budi Daya Bandeng bentuk kolaborasi antara BDPBAP, Jepara dengan CSR PT Bumi Jati Power. Program pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan Budi Daya Ikan Bandeng di Desa Bandung Harjo, Kecamatan Donorojo, Jepara. Pogdakan Panen Perdana Ikan Bandeng di Desa Bandung Harjo merupakan program kolaborasi kerjasama antara PT Bumi Jati Power dengan Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau, Jepara dengan masyarakat di Desa Bandung Harjo. Ini merupakan salah satu program unggulan kami, PT Bumi Jati Power, di bidang pengembangan ekonomi masyarakat sekitar. Mudah-mudahan melalui program ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, sehingga dapat membantu masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan Panen Raya dihadiri oleh Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau, BBPBAP, Jepara Supito, Perwakilan CSR PT Bumi Jati Power, Pembudidaya, Perangkat Desa dan Kelompok Budi Daya Ikan, Pogdakan, Sekitar. Hari ini pasca panen bandung dari kelompok Pogdakan, Cahaya, Samudera, Bandung Harjo, bekerjasama dengan CJB, pihak perusahaan dari Tanjung Jati, dan bekerjasama juga dengan BBPAP. Harapan kami untuk kegiatan ini bisa sukses. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa panen klaster bandung, kerjasama Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau, Jepara, dengan PT Bumi Jati Power, merupakan CSR dari Bumi Jati Power, dan kelompok masyarakat yang ada di sekitar desa Bandung Harjo. Mudah-mudahan bantuan CSR dan pimpinan teknis dari kerjasama kita ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya meningkatkan kegiatan budidaya di pantai utara Jawa di daerah Jepara, di daerah di mana PT Bumi Jati Power merupakan salah satu produk daripada PLN yang ada di Jepara, dengan CSR-nya bisa membantu masyarakat sekitar dengan satu kegiatan budidaya perikanan. Sebagai informasi kawasan pesisir, Kabupaten Jepara memiliki potensi sumber daya perikanan budidaya yang cukup besar, salah satunya komoditas ikan bandeng yang memiliki prospek bisnis yang menjanjikan dan layak sebagai alternatif usaha lain untuk meningkatkan pendapatan bagi masyarakat pesisir Jepara. Kedepan Jepara tidak hanya terkenal dengan nebelnya tapi ikan bandeng dengan kualitas super dan enak. Terima kasih telah menonton!